Halo, Assalamualaikum Mas Bro Jumpa lagi dengan saya di channel DNS Gaming yang sekarang berubah menjadi NS Edukasi Kali ini saya akan jelaskan cara kerja sistem AC mobil atau pendingin mobil Di sini, seperti biasa Bro, ada dua bagian yang pertama nanti akan saya jelaskan tentang komponennya kemudian di video yang kedua nanti akan saya jelaskan tentang cara kerjanya Oke Bro, secara umum sistem AC ini berfungsi untuk mendinginkan ruangan kabin kendaraan atau juga bisa untuk menghangatkan ruangan kabin kendaraan disesuaikan kondisi di daerahnya Bro Kalau kita hidup di tropis, maka kita cukup mendinginkan saja Tapi kalau di daerah jauh dari katolus tiwa maka kita butuh menghangatkan juga Oke, fungsi AC secara umum dia mempunyai fungsi utama adalah yang pertama untuk mengontrol temperatur atau mengatur temperatur bisa panas atau heater bisa dingin atau cooler panas di daerah-daerah jauh dari katolus tiwa kalau seperti di daerah kita cukup yang dinginnya saja atau coolernya saja kemudian fungsi kedua adalah mengontrol sirkulasi udara nanti ini udaranya mau diarahkan ke lurus, ke atas, atau ke bawah seperti itu kemudian yang ketiga mengontrol kelembaman kelembaman ini berarti dia bisa mengatur, mengendalikan kadar air di dalam kabin atau ruang mobil itu sehingga bisa bersih tidak terlalu basah atau tidak terlalu kering ini fungsi yang ketiga fungsi yang keempat adalah untuk memurniakan udara atau purification jadi dia bisa memfilter, menyaring sehingga udaranya bersih dari kotoran-kotoran atau debu itu berulah fungsi AC ada empat selanjutnya komponen utama dari sistem AC kendaraan adalah yang pertama kompresor kemudian kondensor kemudian receiver dryer kemudian yang keempat adalah expansion valve atau katop ekspansi yang sepasang dengan head sensitivity sink tube ini biasanya di kendaraan kalau tidak AC-AC rumah atau kulkas atau freezer dia menggunakan pipa kalpiler kemudian yang kelima adalah evaporator kemudian komponen yang lainnya adalah komponen pendukung oke berulah saya jelaskan satu persatu yang pertama adalah kompresor kompresor ini berfungsi untuk mengalirkan atau memupakan refrigerant dari evaporator yang nanti diteruskan ke kondensor atau kondensor kemudian fungsi komponen utama yang kedua adalah kondensor kondensor ini berarti untuk membuang atau melepaskan panas dari sistem AC ini refrigerant dengan bantuan cooling fan sehingga nanti panasnya hilang berikutnya komponen yang ketiga adalah receiver dryer komponen ini berfungsi untuk menyimpan refrigerant yang tidak terpakai disimpan dulu disini dan sekaligus dia menyaring atau memfilter refrigerant dari kotoran-kotoran berikutnya komponen expansion valve atau katop ekspansi jenis lain menggunakan pipa kapiler ini termasuk fungsi utama yang mengontrol mengendalikan sistemnya ini bro dia berfungsi sebagai katop pengalir atau penyalir refrigerant dari tekanan tinggi nanti menjadi tekanan rendah dengan dikontrol atau dikendalikan oleh head sensitivity sink tube jadi cara kerja sederhananya pada saat ruangan kabin masih panas sehingga sistem masih bekerja berat maka dia ini akan mengkeret istilahnya men-shoot mohon maaf kebalik ini mengembang jadi dia cenderung nanti akan mendorong bola ini ya bola baja ini turun ke bawah lebih lama jadi getarannya dia membukanya lebih lama sehingga refrigerant yang dialirkan ke sini ke evaporator akan lebih banyak berupa kabut butiran-butiran lulus tapi kalau sudah dingin dia akan cenderung men-shoot sehingga membukanya bola baja ini dia akan sedikit-sedikit jadi lebih lama menutupnya sehingga yang mengalir refrigerant ke evap ini menjadi sedikit itu prinsip sederhananya seperti itu bro kemudian komponen berikut utamanya adalah evaporator 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 atau evap ini berfungsi untuk mengeluarkan hawa dingin di sekitar sini yang nanti akan dihembuskan ke ruang kabin oleh kipas blower ini bro sehingga dia mengeluarkan dingin dan bersamaan itu dia menyerap panas nanti dibawa laki oleh sistem nanti dibuang oleh kondensor ini bro itu penjelasan dari komponen utama berikutnya adalah komponen-komponen tambahan disini ada satu set yang warna oranye ini siklus dari adalah bagian heaternya kalau yang biru ini tadi adalah bagian coolernya ini heaternya bro jadi dia komponennya sedikit yang pertama ada heater core ini bagian nanti pemberi awa panas atau hangat di dalam kabin kemudian ada selang-selang penyalur yang dibungkan dengan water jacket di mesin yang langsung dengan air pendingin ini ini yang atas adalah bagian di dalam ruang mesin yang bawah ini adalah di bagian ruang kabin terus komponen pendukung berikutnya adalah disini ada blower motor jadi dia adalah berfungsi mengeluarkan udara atau angin lembusan angin ke dalam kabin nanti kecepatannya bisa diatur sedang lambat atau tinggi kemudian ini tadi adalah cooling fan yaitu pembuang panas di kondensor kemudian ini ada katup vakum pengarah tadi dia membuka menutup arah saluran udara yang di dalam kabin berikutnya ini adalah yang lubang ke atas ini adalah out ke bagian kaca depan kemudian ke atas ke atap yang ini out kabin yang ke tengah langsung ke arah kita ke arah wajah kita kemudian ini yang sini nanti adalah untuk out kabin yang ke arah bawah kemudian ini adalah nanti input input udara yang masuk ke sistem blower ini nanti yang dari kabin yang ini adalah input udara dari luar berikutnya bro ini adalah tombol pengontrol atau pengatur mari kita lihat sama-sama yang pertama sebelah sini adalah saklar blower ini berfungsi untuk menghidupkan kipas blower nanti kecepatan 1 lambat sampai yang tertinggi kecepatan 4 kemudian sebelah sini adalah ada tombol atau switch kontrol pendinginannya modis warna warna yang warna merah atau yang di setel dingin yang warna ke arah biru ke arah kiri sini model lain hanya ada dingin saja bro tapi ini yang komplit ada dinginnya ada pemanasnya jadi ini tipenya ada dua juga nih ada yang model pakai thermostat suite ada yang pakai kontrol termistor yang di lalu ada amplinya atau penguatnya untuk mengatur termistornya jadi sensor dinginnya itu dengan termistor kalau yang ini dengan sensor thermostat oke bro disini ada banyak tombol kita jelaskan satu persatu yang ini adalah tombol AC on off yang untuk menghidupkan atau memantikan AC yang sebelahnya ini adalah dua ini adalah tombol pengantur sumber udara kalau yang ini kita tekan nanti udara yang berputar dalam kabin itu dari dalam sini diambil dari dalam kemudian yang ini kalau kita tekan nanti udara yang bersikulasi dalam kabin ini diambil dari luar ini dari dari ruang mesin tapi arah bawah jadi dia dapat udara dingin masuk terus disahukan ke kabin kalau yang ini ditekan ini maka ini adalah tombol pengatur arah kaca depan jadi kalau kita on kan maka nanti udara keluarnya itu ke sini ke arah kaca depan bisa menghilangkan embun kalau terjadi hujan itu kemudian nanti udaranya lari ke atas sehingga meninggalkan bagian atap mobil bagian dalam kemudian yang bawah ini set adalah saklar pengatur on off oh yang ini ini yang saklar pengatur on off AC blower yang bawah ini adalah tombol pengarah udara pengarah udara kalau yang ini berarti lurus ke arah muka atau badan kita yang ini ditekan dia bisa ke arah muka dan ke arah kaki jadi dua-duanya on kalau yang ini ditekan dia ke arah hanya bawah kaki kita kalau yang ini ditekan ke arah kaki kita dan ke arah bagian kaca mobil belakang kemudian kalau yang ini ditekan yang keluar udaranya adalah di arah lubang dekat kaca belakang sehingga bisa membersihkan bagian embun belakang kaca belakang kalau ingin dua-duanya on misalnya arah ke depan kita dan kaca belakang maka dua ini dan tombol ini ditekan maka dua-duanya menyala seperti itu bro penjelasan singkat tentang cara kerja sistemasi semoga bermanfaat nanti kita sambung cara kerjanya di bagian kedua terima kasih dan jangan lupa subscribe-nya wassalam terima kasih